Intro Pasukan Sintayong di timnas Indonesia akan mentas di Biala Dunia U20 Target dibebankan Jokowi Kabar terkini timnas Indonesia U20 jelang Biala Dunia U20 Pasukan Sintayong di timnas Indonesia U20 diketahui akan mentas di Biala Dunia U20 Gelaran Biala Dunia U20 diketahui akan dihelat di Indonesia Sesuai rencana, Biala Dunia U20 akan dihelat pada Mei hingga Juni 2023 di Indonesia Jelang Biala Dunia U20, timnas Indonesia U20 ternyata dapat target dari Presiden Jokowi Target Presiden Jokowi buat timnas Indonesia U20 di Biala Dunia U20 disampaikan oleh Mempora Zainuddin Amali Tentunya bukan pekerjaan rumah bagi timnas Indonesia U20 Aslan Sintayong saat mentas di Biala Dunia U20 Saat ini diketahui timnas Indonesia U20 tengah fokus dalam pemusatan latihan jadwal terdekat Timnas Indonesia U20 akan mentas di Biala Asia U20 Mempora Zainuddin Amali menyebutkan Presiden Jokowi sudah tahu dengan lawan-lawan timnas Indonesia U20 yang bakal berlagak di Biala Dunia U20 nanti Untuk itu Presiden mematok target tak muluk-muluk Anak asal Sintayong nantinya juga harus bisa keluar dari fase grup Bapak Presiden mengharapkan anak-anak timnas Indonesia main secara maksimal Beliau tidak menargetkan muluk-muluk Presiden tahu tim yang berlagak nanti Ujar Menpora Amali Sekali lagi, Bapak Presiden mengharapkan anak-anak main bagus, main maksimal Kalau boleh ya jangan berhenti di babak penyisihan Kita harus lolos, itu harapan dari Bapak Presiden Lebih lanjut, Menpora Amali cukup optimis harapan dari kepala negara bisa tercapai Sebab perkembangan skuad Garuda Muda mengalami peningkatan di bawah komando pelatih Sintayong Kemudian juga ditambah dengan pemain naturalisasi nantinya Semoga dengan kehadiran pemain naturalisasi dapat membantu timnas Indonesia meningkatkan kualitas Mereka dalam proses di Kemenkumham Saya sudah koordinasi, semoga proses itu cepat ya Pungkasnya Jelang tampil di Piala Dunia, para pemain timnas Indonesia U20 tengah ditempat Sintayong Persiapan yang dilakukan juga untuk tampil Piala Asia U20 lebih dulu yang bergulir 1 hingga 18 Maret di Uzbekistan Piala Dunia U20 yang diikuti 24 negara akan berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 Gelaran Piala Dunia U20 rencananya diadakan di 6 venue yakni Stadion Utama Gelora Bung Kerno Stadion Gelora Sriwijaya Palembang Stadion Sijalak Harupat Bandung Stadion Manhan Solo Stadion Gelora Bung Tamo Surabaya Dan Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali Tiga anak muda yang layak menyusul Marcelino Ferdinand berkarir di Eropa Publik sepak bola tanah air dipikin terkejut dengan kepergian Marcelino Ferdinand ke Eropa Tanpa status real, pemain berusia 18 tahun itu langsung dikontrak oleh klub Belgia ke MS Kadensi Tanya itu, klub yang berkompetisi di Kastla kedua itu juga memastikan Bila sang pemain tak akan dikirim ke squad muda Ia akan langsung diterjunkan ke squad utama setelah dokumen terkait izin kerjanya tuntas Marcelino Ferdinand bahkan diizinkan mendapatkan nomor punggung di klub berjuluk orange hitam tersebut Ia pun memilih nomor 27 yang identik dengan tahun kelahiran klub yang dicintainya Persebaya Surabaya untuk 1,5 tahun ke depan Kehebohan itu membuat netizen berharap pemain lainnya juga bisa segera menyusul ke benua biru Apalagi, bagi para pemain yang saat ini sudah bermain di manca negara Siapa saja tiga pemain muda Indonesia yang layak menjajal karir di Eropa? Berikut pelesan selengkapnya Kepindahan Ronaldo Kota ke Eropa sejatinya tinggal menunggu waktu Madura United selaku klub pemilik telah mengkonfirmasi ketertarikan dari klub Eropa Walau masih dirahsiakan, banyak yang menduga ia bakal melanjutkan karir di Turki Penampilan pemain asal Liberia tersebut memang tengah menanjak bersama klubnya Dalam lanjutan BRI Liga 1 2022-2023 Ia tampil cemerlang saat bermain kontra klub Raksasa Macan Bali United dan PSM Kasar Ini jelas mengembirakan mengingat pemain berusia 18 tahun tersebut Kerap kesulitan menampilkan performa terbaiknya Maka tak heran bila minat dari luar negeri kembali muncul ke permukaan Damal selanjutnya yang terbilang layak bermain di Eropa adalah Pratama Arhan Pemain yang terkenal dengan lemparan ke dalamnya yang sangat jauh ini Tengah berkarir di Jepang bersama Tokyo Verdi Sayangnya, ia kesulitan menembus skuad utama klub yang bermain di kasta kedua Liga Jepang tersebut Ia hanya bermain sekali di tim utama dan hanya mendapatkan kesempatan di babak pertama Sebelum ditarik keluar saat turun minum Tetapi mengingat statusnya sebagai pemain utama timnas Indonesia Pemain yang berusia 21 tahun itu mungkin bisa mencari opsi lain Bermain di kompetisi Eropa Timur yang terkenal keras diharapkan bakal meningkatkan level permainannya Pemain terakhir yang sangat layak berkipra di Eropa adalah Asnawi Mangkuala Baha Pemain berusia 23 tahun itu telah berkarir di Korea Selatan selama 2 tahun terakhir bersama Ansan Greeners Tak seperti kompetariotnya, ex-penggawa PSM Kasar itu mampu menyegel tempat utama Penampilannya yang konsisten membuat klub Eropa Selatan lainnya John Dragons tertarik merekrutnya di bursa transfer kali ini Tetapi, ia tak boleh buru-buru mengambil keputusan ke Eropa untuk saat ini Perkembangannya terbilang positif di Korea Selatan Dan kepindahan dalam waktu dekat bakal merusak Eropa yang sudah dibangunnya Terima kasih telah menonton! Hugu Samir mengungkap metode latihan Sintayong di Timnas Indonesia U20 Bikin Pegal-pegal Pemain Timnas Indonesia U20 Hugu Samir mengungkapkan metode latihan Diterapkan oleh Sintayong untuk Garuda Nusantara Samir mengaku kalau latihan itu cukup berat hingga membuatnya agak pegal-pegal Ya, saat ini Timnas Indonesia U20 tengah menjalani TC di Jakarta sejak 1 Februari 2023 Dijadwalkan pemusatan latihan itu akan berakhir pada 28 Februari mendatang Hugu Samir yang merupakan salah satu pemain debutan di Timnas Indonesia U20 Menceritakan pengalaman pertama berlatih di bawah Arhan Sintayong Hugu Samir merupakan putra Jackson F. Tiago Salah satu pemain asing yang punya nama besar di Indonesia Darah sepak bola yang mengalir di tubuh Jackson mengalir ke Hugu yang kini mendapat kepercayaan masuk ke dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia Untuk diketahui, TC yang dilakukan Timnas Indonesia U20 merupakan persiapan menata Piala Asia U20 2023 Yang mana ajang tersebut bakal digelar pada 1 hingga 18 Maret 2023 Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia U20 pun menggejot tanah kasunya dengan latihan berat Bahkan, Hugu Samir sampai mengaku metode yang digunakan sang pelatih cukup berat baginya dan rekan-rekannya Ya, lumayan berat Akan tetapi saya di klub ada latihan tambahan bersama pelatih fisik juga di sana Kata Hugu Samir dilansir channel Youtube SSC TV Senin 6 Februari 2023 Lebih lanjut, pemain keturunan Brazil itu mengaku sudah mulai terbiasa dengan metode latihan yang diterapkan oleh Sintayong Kena tidak mikian, ia mengatakan kalau metode latihan itu membuatnya sedikit pegal-pegal Jadi agak mulai terbiasa, namun agak pegal-pegal Lanjut, Hugu Samir Hugu Samir turut mengatakan harapannya selama mengikuti TC Timnas Indonesia U20 Anak dari pelatih Jackson FT Hugu ini berharap bisa masuk dalam bagian squad Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2023 Semoga bisa masuk tim tutupnya Sekedar menginformasikan, Timnas Indonesia U20 sendiri tergabung di grup A pada Piala Asia U20 2023 Garuda Nusantara berada di grup yang sama dengan Uzbekistan, Irak, dan Syria Terima kasih telah menonton! Dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang berdarah bugis Nomor satu kenyang pengalaman main di Eropa Inilah dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang memiliki darah keturunan bugis Indonesia berusaha untuk meningkatkan kualitas sepak bulannya Mulai dari menuju Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia Hingga menaturalisasi sejumlah pemain keturunan Para pemain keturunan itu pun punya kualitas yang tidak main-main Yang terbaru adalah Sempiteneba yang utabini adalah pemain keturunan Semarang Namun nyatanya ada dua pemain yang berasal dari daerah yang sama Yaitu Makassar atau daerah bugis Siapa saja kah mereka? Simakulah sehingga berikut ini Pemain naturalisasi Indonesia asal Makassar yang pertama adalah Justin Hapner Justin Hapner memiliki ayah orang Indonesia dan ibu orang Belanda Kendati demikian, daerah Makassar Hapner justru berasal dari sang kakek Pemain kelahiran 14 September 2003 ini telah mencicipi debut bersama Timnas U20 Saat tim Aswan Sintayong ini melaksanakan pemusatan pelatihan di Turki November 2022 lalu Sejatinya, naturalisasi Hapner hingga kini belum usai Namun proses naturalisasinya akan segera dirampungkan agar dapat bergabung Untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 pada Maret mendatang Selain Piala Asia U20, pemain Wolverhampton Wanderers U21 ini juga akan memperkuat Timnas Indonesia U20 pada Piala Dunia U20 nanti Selanjutnya, Jordi Amat Jordi Amat memiliki darah bugis dari sang nenek yang berasal dari Makassar Dia telah mendapatkan status WNI sejak November 2022 lalu hingga diandalkan di pentas Piala AFF 2022 Meski belum berhasil mengantarkan Garuda menjadi juara Namun duetnya dengan Farudin Arianto telah menjadi tombak kokoh yang sangat sulit di jebol oleh lawan Timnas Indonesia Jordi Amat membela klub asal Malaysia, Jordi Rul Takzim pada saat ini Sebelumnya, dia sudah kenyang bermain di Eropa bersama Spanyol, Swincy, Rae Folicano, Real Betis, dan Kasiupan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya